Intro Selamat datang di Suti Liga Komunitas! Selamat datang di Suti Liga Komunitas! Wow, kembali lagi dengan host ternama Regen. Dan juga host bernama Ibsi. Bernama, bernama. Bukan ternama. Bernama. Ayo sedih tapi kok iya gitu ya. Ya kan gue bernama kan. Iya, iya lu ternama, gue bernama. Ya lu juga bernama, lu pakai begitu-begitu malu kita. Tapi ini, kita ini udah masuk ke Sudden Death yang kedua. Betul, di minggu yang ke-lalu. Di minggu yang ke-lalu. Minggu yang ke-lalu. Minggu yang tujuh hari sebelumnya. Kita sudah menghadirkan 10 komika tampil di panggung Suti Liga Komunitas. Dan sudah ada 5 komika yang menuju babak Grand Final. Ya, dan sekarang kita masuk ke Sudden Death 2. Akan ada 10 komika yang akan perform dan diambil 5 komika lagi yang masuk ke Grand Final Suti Liga Komunitas. Boleh tepuk tangan lu dong yang ada di studio. Rame banget ini penontonnya yakin ya. Ada juri-juri yang luar biasa yaitu ada Bang Radit Yadika. Halo Bang Radit. Iya, wah senengnya nih. Kompas ini luar biasa loh. Kenapa Bang? Iya, ngasih wadah buat komik-komik. Buat ikut lombak kayak gini. Karena Hibzi kan, dulu kan ikut Cuci berapa tuh? Cuci empat Bang. Cuci empat dari Yogyakarta. Datang kesini berkarir sampai sekarang dikejar pajak kan luar biasa ya. Kenapa disebutin? Di TV nasional lagi. Udah lu? Udah dikejar pajak. Gak rapi-rapi dia rapi. Rapi gua udah lunas. Dikejar pajak lu? Dikejar. Keren. Kalau Rigen? Apa? Udah juga Bang. Udah juga Bang. Udah juga Bang. Rapi juga. Tanda-tanda komika lumayan agak sukses ya. Udah mulai dikejar pajak. Udah mulai bermasalahnya pajak. Kalau kita langsung saja kita beri plus yang meriah buat juri yang tahan pajak. Ini dia Bang Adis. Doa ibu. Senang banget hari ini Rigen gak telat. Dan siang. Hari yang. Hari yang sama. Beda minggu Bang. Oh iya betul. Beda ceritanya beda minggu. Oke, juri berikutnya ini juga juri yang luar biasa. Paling cantik. Paling cantik. Paling gemesin. Tepuk tangan yang mudah buat. Livy Renata. Hai Livy, how are you? Lagi pertanyaannya. Teritanya beda hari. Teritanya beda episode. Oh hari ini I'm good. You're good. Harus ngulang lagi ya. How about you? I'm fine, I'm good. Thank you. Oke kita lihat dulu. Ini dia kesepuluh peserta suci Liga Komunitas. Setelah pertarungan sengit di minggu lalu. Kali ini giliran mereka yang berjuang di panggung suci Liga Komunitas. Borap. Moa. Anggi. Amir. Gautama. Hasan. Dwi. Novyan. Tamsil. Dan Budi. Itu dia kesepuluh komika yang akan tampil pada malam hari ini. Itu perjuangan mereka ya. Ya betul. Dan malam ini mereka akan tampil selama 4 menit ya Gen ya. Ya 4 menit. Suci Liga Komunitas ini apakah mereka akan memberikan penampilan terbaik ya. Ya. Atau juga mereka justru menyanyiakan kesempatan yang datang kepada mereka ya. Dan kali ini temanya bebas. Mereka masih tidak ada tema-tema yang spesifik. Mereka temanya bebas. Komika pertama yang akan tampil pada malam hari ini. Dia jauh-jauh berasal dari Makassar. Mana pendukung dari Setengah Bino Makassar. Wah rame banget. Di rumah juga terdengar suaranya. Riuh tawa ya. Riuh tawa. Langsung saja kita sambut. Ini dia. Borap. Assalamualaikum. Perkenalkan saya Borap. Saya dari Setengah Bino Makassar. Baru-baru ini Deddy Corbuzier mengumumkan kalau dia menikah. Dia posting foto istrinya di Instagram dengan caption. Fakta menarik. Dia adalah lelaki pertama yang dicium oleh istrinya. Sebuah fakta menarik yang tidak begitu menarik. Karena omongan seperti itu sudah biasa di mulut perempuan. Kau adalah lelaki pertama yang saya cium. Sudah biasa. Sudah sering. Kalaupun itu memang betul. Untuk perempuan tidak usah kau sampaikan ke lelaki. Karena lelaki kalau disampaikan begitu. Dia suka sombong di tongkrongan. Datang ke tongkrongan. Tahu rati enggak? Tahu bang? Abis ciuman sama saya. Pengakuannya rati saya lelaki pertama yang dicium. Pas ciuman gimana bang? Jago. Bang kalau jago gak mungkin pertanggung bang. Pasti sebelum itu ciuman sama sapi. Oh pantas pas ciuman teriak. Dan kalau bicara tentang pernikahan begitu. Saya pernah datang ke nikahannya perempuan yang masih saya sayangi teman-teman. Itu adalah tolol sekali yang saya lakukan. Sepanjang perjalanan itu saya datang ke nikah. Saya mendengarkan puisi dari Wira Nagara begitu. Untuk menghibur diri. Sampai di gedung pernikahan saya latihan. Selamat menempuh hidup baru. Terima kasih pernah hadir meskipun kita tidak bersama. Itu latihannya. Naik ke polaminan. Selamat makasih iya. Ngepleng begitu di atas pelaminan. Terus pas pulang jalan pulang begitu. Coba menenangkan diri. Di perjalanan ditelpon sama teman. Rap. Posisi. Jalan pulang. Oh iya tenangkan dirimu. Nah ini sudah tenang aman. Bukan. Ini kosanmu kebakaran. Lima menit yang lalu saya patah hati. Kemudian ditelpon. Kosku kebakaran. Ketika itu juga saya berpikir teman-teman. Bah separah ini ke api cemburu. Dan akhirnya saya coba move on lagi karena gagal begitu. Dan akhirnya saya menemukan pasangan baru. Cuma pasanganku yang baru ini pacarku deh agak apa ya. Kayak pelit begitu. Tidak mau membuang-buang makanan begitu. Karena apa? Waktu saya lagi pacaran begitu. Suap-suapan. Dia mau suap saya. Itu makanannya jatuh. Dipungut. Apa? Dia bilang sayang belum lima menit. Ya belum lima menit. Tapi saya jatuh di kotoran kucing. Ya kotoran kucingnya belum lima menit. Sekian saya Borap. Terima kasih. Wow Borap. Sekali lagi boleh kasih tebuk tangan yang muria buat Borap. Borap dari Makassar. Borap ini selain stand up komedian. Ya ini adalah seorang rapper gen. Kok seorang rapper? Namanya Borap. 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 Rap. Rap. Kalau gitu kita akan panggil komika berikutnya dengan cara nge-rap. Dengan nge-rap? Nge-rap. Lu yang nge-rap gue yang dup dup dup. Nah gue aja yang dup dup dup. Lu yang nge-rap kan? Tolong lo. Ya udah gue oke. Komika berikutnya ini dari Jakarta Pusat. Walaupun mukanya berkarat tapi dia hebat. Jangan lo menghina karena nanti ku alat. Langsung saja ini dia Pak Moa. Assalamualaikum Besti Besti. Kenalin gue Vincent Rompis. Gue Moa, gue tinggal di Cawang. Cawang itu terbagi tiga distrik. Cawang bawah. Cawang atas. Cawang kamu Livi. Gue udah tua. Gue miskin. Bau lagi. Tapi gue percaya semua itu sudah takdir. Makanya gue gak suka dan rasanya aneh gitu. Membayangkan reinkarnasi. Lu mati nih. Reinkarnasi. Lu kan gak tau bakalan jadi apa gitu. Iya kalau jadi pemimpin atau orang kaya is no problem. Iya kan. Lah kalau lu mati terus reinkarnasinya jadi pohon kelapa gimana. Cita-cita tertinggi lu cuma jadi nata de koko gitu. Yang paling menakutkan bagi gue. Kalau gue mati nih. Reinkarnasinya jadi gue lagi. Lah miskin lagi gue. Hidup saat ini aja gue udah susah banget. Mau diulang dua kali. Oh gak gue. Mendingan jadi pohon kelapa. Nata de koko juga baik buat kesehatan. Menurut gue. Gue nih miskin karena ketidak beruntungan di diri gue men. Hoki gue tuh gak ada. Daki banyak nih. Gue tuh harus kerja keras banget cuman buat makan. Gak ada tuh yang namanya rezeki nomplok. Gak ada gila. Contoh kecil aja ya. Nemu uang di jalan. Udah setua ini gak pernah gue nemu uang di jalan. Bahkan nih gue lagi nunggu penumpang nih. Di pinggir jalan raya nih. Gue ojol-ojol. Lewat motor kecembangan. Duitnya jatuh dari kantong depan. Terbang. Jatuh di depan kita masing-masing. Kayak dikasih jajan sama Tuhan. Sebelah sono 50 ribu. Sebelah sini 20 ribu. Gue struk belanjaan. Yang sono di jajan somai sini ngopi gue membaca. Kecap manis 10 ribu. Itu namanya garis tangan. Bahkan waktu kecil aja ya gue udah gak ada hokinya ya bang. Nih dulu waktu kecil ada ciki-ciki. Harganya gue pek. Tapi di dalamnya ada hadiahnya uang 1 ribu, uang 2 ribu. Gue beli tuh ciki-ciki gak pernah dapet gue. Bahkan gue pernah punya uang 2 ribu. Gue beli ciki-cikinya 4. Temen gue gue kasih 1. Gue tiga. Tiga-tiganya kosong punya gue. Lihat temen gue dapet 2 ribu tuh. Gue bujuk temen gue. Beli lagi dong 4. Dia beli 4. Gue dikasih 1. Tetep kosong gue. Lihat dia tiga-tiganya dapet 2 ribu tuh. Garis tangan. Makanya gue berpikir nih sebenernya Tuhan ini pembagian rezekinya seperti apa gitu loh. Apa seperti permain yoyo. Jadi ada rezeki kita yang diturunin dinaikin lagi. Itu mungkin rezeki kalian semua gitu. Nah rezeki gue, yoyo yang diturunin muter di bawah. Sampai mendem ke tanah. Ya Allah kapan ditarik talinya ya Allah. Pas mau ditarik talinya putus. Moa makasih. Assalamualaikum. Halo Pak Moa. Nata dekoko. Beri tepuk tangan dong buat Pak Moa. Pak Moa. Kita akan memanggilkan tadi komika sebelumnya ada Borab. Borab silahkan kata semua kembali. Pak Moa. Gimana perasanya Pak Moa? Sudah tampil. Tenang. Itu dipakai micnya Pak Moa. Ya tenang Bang. Borab gimana? Lega. Lega. Tapi kita akan dengar dulu komentar dari juri. Apakah membuat kalian berdua semakin tenang dan lega? Kita tidak tahu. Silahkan komentar pertama dari Bapak Ajis Dua Ibu. Borab materinya kayak belum siap ya. Kayak kurang kombut kalau menurut gue ya. Jadi tadi kelihatan banget kayak ngomong sendiri aja gitu. Ya kelihatan kurang persiapan. Kalau Moa gue udah sempet denger ya beberapa kali kayak itu materi andalan lu. Kalau lu lagi ini ya Pak Moa ya. Lagi ngeluarin bau. Berasa sih Bang sampai sini. Lucu sih semuanya. Apa Pak Moa ada lucunya. Borab juga ada. Cuma kurang persiapan aja sih. Itu aja. Thank you. Thank you. Mbak Ajis Dua Ibu. Berikutnya silahkan untuk saudara Radit Yadika. Iya. Pak Moa kita udah ketemu beberapa kali ya. Masih selalu lucu ya. Cuma tadi emang belakangnya aja kan. Mungkin agak mis. Entah kenapa gitu. Tapi semangatnya keren banget. Dan untuk Borab ya. Kayaknya kamu juga tahu bisa lebih baik dari itu ya. Kadang-kadang kita suka dapat kesempatannya dalam hidup. Termasuk yang kayak gini gitu. Sayang kalau gak kita gunain secara maksimal. Mudah-mudahan berikutnya bisa lebih baik gitu aja. Terima kasih Bang. Terima kasih Bang Radit Yadika. Berikutnya. Livi Renata. Iya dia lucu banget gombalanya. Terus public speaking. Enggak. Itu public speaking bukan sih. Pokoknya the way he delivers himself is really good. Dan ceritanya lucu-lucu. I think this is the highest point I've given semua. Apa? Favorit Livi ceritanya apa? Dari Pak Moa. Dia jadi pokong kelapa. Lucu ya? Lucu ya ada orang jadi pohon kelapa. Karena Nation mau jadi pohon kelapa katanya lebih baik. Enggak ini emang udah pohon kelapa dia. Belum kan belum tinggi. Oh belum tinggi. Kurang tinggi. Loh percaya. Kok belum tinggi? Enggak percaya. Anakan ini anakan. Anakan pohon kelapa. Kan kalau mau jadi pohon kelapa harus tinggi dulu kan. Iya. Kan harus trait nomor satu tinggi. Berarti kalau dia tinggi kamu percaya dia pohon kelapa. Iya kalau dia mau cosplay jadi pohon kelapa ya kenapa tidak gitu kan. Terus buat Borap your confidence juga ada sih tapi were you nervous tadi? Ya you seemed nervous tadi. And menurut saya penyampaiannya kurang aja sih. Bisa di improve. Oke terima kasih. Thank you baby Renata. Thank you baby Renata. Thank you baby Renata. Pamua ngerti apa yang dia omongin? Enggak bang. Percuma dari tadi. Percuma dari tadi. Iya 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 kan. Eh di buji-buji dari tadi loh. Namanya bang Indonesia bang iya iya iya. Ini boleh tepuk tangan buat Pamua dan kita Borap. Pamua dan juga Borap. Abis ini ada siapa lagi gen? Masih ada komika-komika lagi dari komunitas-komunitas dari luar daerah juga masih ada. Maka jangan kemana-mana tetap di Suci Liga Komunitas. Let's make love. Siap-siap. Abis ini komika asal komunitas Bitung dan Minjai bakal tampil selanjutnya. Jangan kemana-mana ya. Anda masih di Suci Liga Komunitas. Let's make love. Tadi kita sudah melihat Borap dan juga Kadal telah perfum di luar. Masa gitu Kadal? Apa dong? Kadal mati. Udah Kadal mati lagi. Udah busuk ya. Lu lihat jangan dicium makanya. Nah sekarang kita akan lihat penampilan dari Komika yang jauh juga ini gen. Ini dari luar pulau. Ya mungkin udah ada seniornya. Ya. Di Suci dan Melalang Bu Ana. Di Suci? Ya. Betul dan juga di Tinju. Kok Tinju? Iya kan? Salam dari itu. Oh salam dari Binjai. Oh iya salam dari Binjai. Iya. Ini dia akan mencoba peruntungannya. Apakah dia berhasil mengocok perut para peserta. Eh mengocok perut para pemirsa yang di rumah maupun di studio serta para juri. Langsung saja dari pinggir panggung kita tampilkan. Ini dia. Dari Stena Pindo Binjai. Anggi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke sebelumnya perkenalkan nama aku Anggi. Dan aku seperti ini karena aku korban kecelakaan. Aku ditabrak sama Tamiah. Gini teman-teman. Walaupun keadaan aku seperti ini. Aku tuh udah berdamai dengan diriku sendiri. Kenapa? Karena aku udah masuk stand up komedi. Dan aku udah terbiasa sama canda-candaan komika. Aku sering diejein sama komik-komik. Dan itu udah buat aku terbiasa. Contohnya siapa? Beng Uus. Beng Uus kalo jumpa sama aku gak pernah nanya kabar. Tapi selalu ngejek. Contohnya semalam jumpa sama aku. Dia langsung aja gitu. Anggi. Mak masih gak ada aja kaki kok ya. Dan kadang sok nasih hati gitu. Anggi. Aduh kalo pagi kaki ya disiram lah biar tumbuh. Dan gitu teman-teman. Walaupun jadi aku susah. Bukan berarti jadi aku tuh gak enak. Banyak enak aja jadi aku teman-teman. Kalo kalian gak percaya kudoakan lah ya. Salah satu dari keren ada yang kayak aku ya. Namanya hidup harus ada dari generasi lah ya kan. Enak nih teman-teman jadi aku teman-teman. Enaknya apa? Kalo aku main bola gak bisa di kolongi. Jahit celana nanya kan. Bang jahit celana berapa? 190 deh. Gitu nampak kaki. 80 aja sama kau. Tapi memang enak jadi aku teman-teman. Enaknya apa? Kalo aku lagi di lampu merah. Pengemis gak ada yang berani deket. Pengemis jumpa aku minder. Kalah kasian gitu. Pernah sekali di lampu merah gitu teman-teman. Aku dibonceng temenku naik sepeda motor. Tiba-tiba ada pengemis dateng. Bang kasian bang. Aku belum makan tanganku gak ada. Gak dihargai dia kakiku. Aku marahi. Maksud kau apa minta sama aku? Enggak kau tengok nih kakiku. Alah bang. Bang gimmicknya itu katanya. Iya. Dan karena aku marah dia pigi teman-teman. Dia pigi udah jauh dikeluarkan dia tangannya. Terus lompat-lompat. Eh bisa kau kayak gini katanya. Karena aku gak terima aku bales kan. Bisa kau joget gini. Oke saya Anggi selamat malam teman-teman. Anggi. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat Anggi. Dari Binjey. Anggi ini juga katanya dulu pernah naik gunung dia kalau misalnya. Oh iya. Beneran tapi beneran hebat. Walaupun memiliki kekurangan tapi bisa naik gunung. Dan berikutnya kita akan panggil lagi nih komika yang jauh banget ini gen. Ini dia dari Stand Up Indo Bitung. Hah? Bitung? Bitung itu di Tangerang ya? Tangerang ya Bitung ya? Bitung itu mana ya? Manado. Oh Manado. Dari Stand Up Indo. Gue bikin Bitung tono. Bitung Tangerang itu. Iya. Langsung saja. Kita panggil ini dia. Amir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Amir dari Stand Up Indo Bitung, Sulawesi Utara. Kota penghasil ikan cakalang terbesar di Indonesia. Tapi bicara Sulawesi Utara yang banyak orang tahu hanya Manado. Ya karena ceweknya cantik-cantik wih. Nah Bitung ini paling ujung timur Sulawesi. Paling ujung timur Sulawesi. Dan istri saya ini hobinya online shop. Setiap hari saya makan hati terus. Bukan apa-apa. Yang dibeli bukan barang tapi ongkir. Mahal sekali ongkir. Kasian. Orang lain itu kalau mau ke luar negeri. Naik pesawat, urus paspor, ongkos mahal. Nah kami orang Bitung kalau yang jalan-jalan ke luar negeri itu kebanyakan nelayan. Tinggal kasih putus tali jangkar selesai. Tinggal dengar kabar. Australia, Filipin. Bahkan ada yang hanyut sampai di Jepang. Pas sampai di Jepang ditanya. Kenapa bisa sampai di sini? Enggak om. Jalan-jalan saja. Hiling kita om, hiling. Ongkos kirim mahal. Ikan. Laut. Dan orang Bitung ya. Begini ya. Begini. Istri saya saja putri duyung. Menurut penelitian, makan ikan itu bikin otak jadi cerdas. Di keluarga saya, setiap hari makan ikan segar. Tapi enggak ada yang kuliah. Tapi enggak ada yang kuliah. Saya saja enggak lulus SMA. Tapi ada ijasa dari KFC. Paket C. Kombo duho. Tapi mau dibilang makan ikan. Orang Bitung itu hari-hari makan ikan. Bakso saja. Dibuat dari ikan. Sambal. Campur ikan. Yang ditumbuk. KFC saja jagonya ikan. KFC mau masuk ke Bitung minder ayam. Minder. Karena ikan terus. Nah. Saya lihat tadi. Lampu merah di Jakarta. Yang jaga polisi. Ya Allah. Di Bitung yang jaga lampu merah patung ikan. Orang lain. Kalau keselak tulang ikan. Panik. Keselak. Ya Allah. Lemah. Kami orang Bitung keselak tulang ikan. Selau. Santai. Karena dia akan menyatu jadi tulang leher. Menyatu jadi tulang leher. Bahkan ada yang jadi tulang rusuk. Terima kasih. Saya Amir. Beli tangan sekali lagi untuk Amir. Amir. Istrinya adalah Putri Duyuk. Kaget ya. Agak kaget ya. Agak kaget. Coba lihat tadi tulangnya mana. Tulangnya bang. Ini yang biasa dibuat sambal roa. Ini ikannya. Itu ikannya. Oh iya lembut tangan dulu buat. Anggi. Penampil sebelumnya. Iya. Ya tadi udah ada Anggi dan juga Amir. Sekarang kita akan mendengarkan komentar dari juri. Yang pertama silahkan untuk Bang Raditya Dika. Iya. Anggi kita udah lama ya gak ketemu ya udah bertahun-tahun ya. Iya Bang. Kalau Amir nih kita baru pertama kali nih. Kadang tuh kita bisa lihat perbedaan satu komik sama komik yang lain tuh dari premis yang dia bawa gitu. Dan kadang kalau kita ketemu misalnya komik lagi nonton komik lain-main kan kayak ih kenapa gue gak kepikiran ya. Cara ngeliatnya dari sudut yang seperti itu. Karena kalau premisnya udah asik dibawahnya tuh pasti gampang gitu. Nah Anggi sayangnya bertahun-tahun kita gak ketemu ini premis-premis kamu tuh masih gak kerasa sesuatu yang bener-bener kamu pengen bawa berbeda dan unik dibanding teman-teman yang lain gitu. Kadang kalau kita ngeliat komik yang masih baru awal itu rasanya kayak presentasi gitu. Sampai akhirnya mereka makin lama makin mateng terus jadinya kayak mereka mendokumentasikan hidup mereka terus kasih liat ke kita. Jadi perbedaan antara presentasi-dokumentasi itu ada garis disitu antara komik yang bagus sama yang tidak biasanya. Nah kalian berdua tuh masih kayak terasa mempresentasikan sesuatu gitu. Kayak ini lucu buat gue. Di apa bitung ceweknya kayak gini. Lucu loh gitu. Entah ini pengalaman manggung atau kejelian mencari premis belum tahu karena masing-masing orang kan perjalanannya beda-beda. Tapi kalau saya sih ngerasa sayang gitu. Padahal potensinya seharusnya bisa lebih baik. Itu aja sih. Terima kasih Bang. Terima kasih Bang Raditya Dika. Berikutnya untuk Presiden kita. Bapak Ajis doa Ibu. Ya udah dua sesi ya. Dua sesi belum kelihatan kalau dari luar Pulau Jawa memberikan sesuatu gitu. Ini kayak juga jadi pelajaran juga. Maksudnya ketika datang kesini harusnya punya premis dan materi yang memang orang-orang mudah mengerti gitu. Karena kan lawan kalian atau maksudnya penontonnya itu penonton kebanyakan dari sini gitu. Tadi kelihatannya tuh kayak ini sepertinya andelan kalian di sana. Tapi di sini memang nggak bisa menolong banget materinya. Kayak gitu sih. Silahkan Felipe Renata. Mulai sama Amir dulu ya. Dia tadi cuma ngomongin keamisan Bitung ya. Ya betul. Jadi saya kayak ngerasa itu a bit repetitive sih. Terus dia ngomongin Putri Duyung ikan lagi. Pokoknya semuanya di Bitung. Sekarang saya nggak tau sih Bitung apaan. Tapi kayaknya amis banget ya. Maka jangan sampai salah. Manggung di sini. Hati-hati. Ini orang bisa salah nangkep. Itu yang dibawa Livi pulang tuh itu. Itu akhirnya tuh. Ya Allah. Kalau Anggi. Saya nggak gitu ngerti sih joke-nya. Tapi lucu yang dia bilang pengemis gimmicks. Saya kan banyak ya pengemis yang langsung ke gimmick-gimmikan gitu. Dark humor. I feel like kalau misalnya bercanda harus lebih light hearted nggak sih? Gitu doang sih. Ya. Pantun. Terima kasih Livi komentarnya. Pantun. Pantun. Nanti Livi ulangin ya. Membangun rumah menggunakan batu bata. Membangun rumah menggunakan batu bata. Membangun bisnis dengan relasi. Bisnis dengan relasi. Ngomongnya bukan bisnis dengan relasi. Nggak gitu. Ada nada pantun. Bisnis dengan relasi. Kalian ikut ya. Ikut I punya suara. Yuk ikut. Nada. You follow me. I follow you. I fall back. You fall back. Membangun rumah dengan batu bata. Membangun rumah dengan batu bata. Cakep. Cakep. Membangun bisnis dengan relasi. Membangun bisnis dengan relasi. Itu saja dari Livi Renata. Itu saja dari Livi Renata. Sekian dan terima kasih. Sekian dan terima kasih. Nah. Makan duku di atas atep. Makan duku di atas atep. Bodoh amat. Makan duku di atas atep. Yaudah. Makan duku di atas atep. Dakep. Tidak lupa membawa tas. Dakep. Kalian harus tetap menonton. Suci Liga Komunitas. Abis ini. Komika asal Komunitas Medan dan Jepara yang bakal tampil di depan Dewan Juri. Jangan kemana-mana ya. Sudah dapat Komika yang perform pada malam hari ini. Namun tadi menurut Bang Ajis 2000 dan para juri juga masih belum memberikan penampilan yang cukup memuaskan. Iya. Ini sejauh ini belum ada yang bikin tertawa begitu ngakak. Iya betul. Tertawanya berlebihan belum ada. Pamoa tadi Pamoa. Oh iya Pamoa doang. Oh iya Pamoa. Saya lupa. Emang mudah dilupakan ya Pamoa ya. Pamoa. Mukanya ya. Kayaknya dia lewat belakang dah. Oh baunya kecil. Ini Komika yang berikutnya ini jauh juga Ken. Dari mana Hip? Dia dari kota penghasil Furnitur Kayu. Furnitur Kayu. Furnitur Kayu. Dari Jawa Tengah nih. Alam Sutra. Aik ya. Bukan. Bukan dong. Dia dari Jepara Ken. Dari Jepara. Langsung aja ya kita panggil. Ini dia Gautama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Berkenalkan nama saya Gautama. Saya adalah bapak-bapak Fanny dari Jepara. Saya yakin hari ini teman-teman saya tuh stand up lucu semua. Tapi saya mau menawarkan sesuatu yang berbeda. Kita main tebak-tebaan. Kampus-kampus apa yang saling menguntungkan? Apa tuh? Win-win solution. Hewan apa yang sering menggagalkan harapan? Apa tuh? Singa. Karena gimana pun. Mau gimana lagi? Kalau takdir berkata lion. Nama lengkap saya tuh Gautama Sindu Mahesa. Selain senap komedian saya punya usaha percetakan. Saya tuh udah diusaha percetakan ini selama 7 tahun lebih. Alasan saya bertahan bukan karena gimana-gimana. Saya percaya sama takdir. Saya percaya sama tengah saya Sindu itu singkatan dari sinar dunia. Ini dunia gue. Sejauh ini penghasilan terbesar saya kalau ada orang meninggal dan order buku Yasin. Karena order kan pasti banyak ya. Nah kalau ada order buku Yasin tuh saya yang edit. Tahu buku Yasin ya? Tahu buku Yasin? Buku yang bergenre religi. Tidak boleh ada unsur komedi. Buku Yasin tuh buku yang covernya itu ada foto orang meninggalnya ya. Biasanya customer tuh minta aneh-aneh kayak udah berkali-kali di edit masih pinta revisi kayak, Mas tolong muka bapak saya dicerahin. Jengkel saya jawab. Mbak, kalau bapak semasa hidup rajin sholat. Soda kok. Insya Allah mukanya cerah. Ya herat. Tapi biasanya orang tua ya. Orang tua tuh jarang punya foto. Sekalinya punya foto candid. Nggak lihat ke kamera. Teman-teman pasti nggak percaya. Saya pernah dapet customer. Bapaknya meninggal. Dia bikin buku Yasin. Satu-satunya foto bapaknya yang dia punya sedang tertawa. Saya disuruh ngedit jadi sedih. Jadi sedih. Terima kasih Gautama. Wow Gautama. Gautama. Mendapatkan standing applause dari para penonton yang ada di studio. Iya keren sekali. Mobil-mobil apa yang mogok mulu? Mobil tua kalah. Mobil rusak kalah. Mobil apa? Mogok mulu. Dari lu ini. Kurang ternyata ya. Lu ngasih yang kurang ke gua. Iya iyalah. Biar karir lu terus naik ya. Lucu terus. Masa ngasih yang lucu lu. Iya dah. Kalau gitu kita panggil kan. Ini dari Medan. Dari Seterapindo. Sedih gua. Gak apa-apa udah. Iya gak apa-apa lah. Dari Seterapindo Medan. Iya. Jadi orangnya agami sekali kayaknya ya. Iya betul. Dari namanya aja sudah mencerminkan orangnya. Betul. Langsung saja kita panggil kan. Ini dia. Hasan. Assalamualaikum. Perkenalkan teman-teman. Nama aku Gokong. Dan aku ini ante-ante asing. Liga komunitas ini road to suci. Bener ya. Jadi. Sebagai orang Cina. Aku terpanggil untuk ikut kompetisi ini. Karena aku percaya sama ajaran guru kutong samcong. Kalau ke barat cari kitab suci. Bukan cari kitab suci. Iya. Iya. Karena. Kompetisi yang sebenarnya itu disini. Masa stand up jurinya penyanyi dangdut. Iya kan. Emang stand up pakai cengkok apa. Dan gini teman-teman. Kemarin itu kami datang bertiga itu dari Medan. Ada Anggi yang kakinya satu. Ada Joel yang bayi kecil gagal tumbuh tadi ya. Dan aku. Bisa dibilang komik yang dikirim dari Medan itu komik paket C. Cacat. 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 Cina. Orang Tionghoa punya peranan penting dalam pesta kemerdekaan. 1928. Ketika sumpah pemuda. Itu semua pemuda berkumpul. Ada Yong Java. Pemuda dari Zawa. Ada Yong Sumatra. Pemuda dari Sumatra. Ada Yong Lex. Pemuda Dekil. Itu berkumpul di rumahnya seorang Tionghoa. Rumahnya Si Kok Leong. Bisa kalian bayangkan teman-teman. Waktu itu agresi militer Belanda. Begitu ketat-ketatnya. Ada seorang Tionghoa yang rela rumahnya dipakai. Untuk berkumpulnya para pemuda. Ini kan udah jelas membuktikan bahwa bayarannya cocok ya kan. Bayarannya Indonesia Merdeka. Terima kasih saya Gokong. Boleh kasih tepuk tangan buat Hasan dari Medan. Hasan. Hasan. Kita panggil juga komika sebelumnya yaitu Gautama dari Jepara. Oke kita minta komentar dari Bang Radit Yadika. Silahkan Bang Radit. Iya. Ya Gautama. Udah ini banget ya udah tenang banget. Deliverinya bagus banget. Materinya juga oke. Walaupun entah kenapa abis lo selesai stand up tadi itu lucu tapi ngeselin juga gitu. Kayak bawaannya pengen pengen dilempar gitu gak tau kenapa ya. Tapi pembawaannya bagus banget jadi kita udah ketemu berapa kali ya kalau gak salah ya. Dan masih oke ya. Nah Hasan ini nih gue gak tau lo temenan sama siapa tapi saran gue cari temen yang baru ya. Cari temen baru. Karena takutnya dia ngetes ke temennya temennya bilang bagus. Tapi ya ya tadi seperti tadi udah dirasain ya masih kurang. Itu aja. Terima kasih Bang Radit. Berikut jam Bapak Ajis Doa Ibu selaku presiden dari stand up Indo. Pertama tuh gue pernah nonton pernah jadi kita tuh bikin open mic online ya. Sama si Ardit itu materinya sama banget. Tapi ya gitu namanya materi lucu ya lucu aja gitu bagus banget. Kalau Hasan kita kan belum pernah ketemu. Oh masalahnya di ketemu kok bisa. Mungkin kalau ketemu berubah. Ya semoga sih Gokong ntar bisa ngikutin jejak abang-abang medan yang lainnya ya. Siap-siap. Yang punya medan tuh kesalah punya ciri khas. Ciri khas medan tuh entah di intonasinya entah di... Pokoknya ada yang bagian apalah ngomong... Pecahkan pala kau. Ya pecahkan. Kayak gitu-gitu tuh ada pasti medan. Tadi gue gak ngeliat aja sih dari situ. Itu aja. Makasih. Enggak jelas. Terima kasih Bang Radit. Berikutnya silahkan komentar dari Kakaldivi Renata. Enggak. Apa ya mau ngomong apa ya. Cuman tulis yang di kalahasan B aja. Remarknya itu cuman B aja. Musik kan panjang lebar. Bagus lah dia punya delivery Kak Tama. Deliverrinya bagus sampe everyone bisa kayak gitu. Terus tadi dia ketawa. Hahaha banget ya. Iya karena istri gue suka banget sama joke-joke dia receh-receh gitu. Oh. Berarti dia receh. Oh iya dia juga tebak-tebakannya kayak dad jokes. But are you by any chance a father? Punya anak gak? Iya kan? Dia kayak papi-papi yang gak lucu. Apa papi-papi yang gak lucu? Papi-papi yang gak lucu. Biasanya tuh udah jadi bapak-bapak itu gak lucu. Oh garing gitu ya. Receh gitu. Dad jokes. Dad jokes. Dad jokes. Tapi saking gak lucunya jadi lucu gitu loh. Kayak joget-joget di tiktok gitu ya. I tau dari liat dia. Karena dia kan bilang mau tebak-tebakan gak ini pasti punya anaknya. Oh tebak-tebakan pasti punya anak. Orang dinilai. That jokes gitu ya. Dinilai punya anak dari tebak-tebakan ya. Semakin kayak di universe lain gitu ya kita ya. Ngeliat orang dari. Oke sekali lagi boleh tepuk tangan buat kedua peserta yang sudah tampil. Ya ada Hasan dan juga Kautama. Abis ini kita akan lihat lagi penampilan Komika yang lainnya. Jadi jangan kemana-mana. Tetap di Suci Liga Komunitas. Let's make love. Giliran Komika asal Komunitas Cikarang dan Balikpapan yang akan naik panggung setelah jeda. Tetap tontonin kita. Anda masih di Suci Liga Komunitas. Let's make love. Ini Komika yang berikutnya ini Gen. Ya. Dia ini sangat mencintai lagu-lagu. Hah? Dia sangat mencintai lagu-lagu. Song. Song? Ya. Why? He love song. Why? Karena dari nama dia pribadi maupun nama daerahnya itu mengandung lagu-lagu. Nama daerahnya itu mengandung lagu. Cikarang. Cikarang atau lima puluh tahun lagi ku masih akan tetap mencintaimu. Sekarang. Sekarang. Itu nama daerahnya. Nah kalau nama orangnya? Nama orangnya Duik. Apa lagunya? Duik. Duik. Oke? Panjang banget. Panjang banget. Yang penting ditekan. Yang penting ditekan. Yang penting ditekan. Adalah gerakan. Ada gestur. Nama pribadi. Ada pribadi. Ada pribadi. Ada nama orang pake pribadi. Iya pribadi. Emang ada nama umum. Nama pribadi. Iya seorang pribadi. Namanya seorang pribadi. Seorang pribadi dari Cikarang langsung aja kita sambut. Ini dia. Duik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, sebelumnya kenalin nama gue Duik. Gue punya orang tua yang profesinya tukang mie ayam keliling. Yang kalau jualan tuh selalu berdua. Posisinya nyokap yang masak, bokap yang dorong gerobak. Bang. Itu kalau lagi jualan bang ribet banget. Nyokap lagi masakan. Jangan didorong monyet tumpah. Ambil jalan bang. Kasian bang yang beli jadi ngejar. Udah deh saya dibungkus satu. Kasian banget bang. Bang ngeliat orang tua jualan mie ayam keliling tuh kasian bang. Dagang sepi kasian. Dagang rame lebih kasian loh. Dagang kalau lagi sepi ya Allah. Itu mie ayamnya nggak kejual. Malamnya dibuat makan sekeluarga. Sekeluarga bang makan mie ayam sedih banget. Nggak bisa nanya-nanya lauk loh. Makan apa pak? Mie sama ayam kamu? Ayam sama mie. Nggak bisa bang. Orang tua gue tuh jualan mie ayam karena mereka perantau bang. Dari Wonogiri, Jawa Tengah. Dan emang profesi khas orang Wonogiri kalau ngerantau itu jual mie ayam. Bang lu bayangin aja, bokap gue tuh lima bersaudara. Lima-limanya ngerantau ke Bekasi, lima-limanya jual mie ayam keliling bang. Kalau lagi keliling suka ketemu bang. Dan terakhir bang ya, Allah nih yang kasihan lagi ya kalau jual mie ayam ya. Suka nemuin ini bang. Pembeli yang ninggalin pesenannya. Ada bang yang datang, Budeh bungkus. Saya tinggal dulu ya, ntar saya balik lagi. Dia pergi tuh bang, belum bayar tapi nggak balik-balik bang. Nyokap gue tuh sering banget kedatangan pembeli kayak gini nih. Sampai nyari tahu cara ngatasinya bang. Dan sekarang ketemu. Jadi kalau ada yang datang, Budeh bungkus. Nanti saya balik lagi ya. Itu nyokap nih nggak ngomong. He! Gue ikut. Lo kemana aja sih sebenernya? Sekarang mah gue ikutin ah. Begitu aja gue, Dek. Thank you. Keren sekali. Keren banget duik. Dari Cikara. Berdapatkan standing applause dari para penonton yang ada di studio. Dan juga bahkan di rumah pada tepuk tangan gen. Serta berikutnya dari nama dan juga daerah mengandung lagu. Aduh. Masih ngotot ya. Masih ngotot. Apalah lagunya. Dia bernama Novian. Lagunya. Oh Novian. Malam ini ku takkan datang. Oke. Dari daerah. Pribadi dia. Balikpapan. Pribadi dia. Balikpapan. Balikpapan apa lagunya? Cintaku balikpapan kamu. Cintanya balikpapan dia. Lagu buatan pribadi. Lagu saja. Novian dari Balikpapan. Assalamualaikum. Kompas. Kenalin. Nama saya Novian. Dan saya dari Balikpapan. Kalimantan Timur. Kalimantan yang terkenal dengan hutannya. Bahkan dulu. Sekolah saya itu berbatasan langsung dengan hutan. Lebih tepatnya hutan mangrove. Jadi disini hutan. Disini sekolah. Dan gara-gara ini. Gak jarang ada hewan dari hutan. Yang masuk ke lingkungan sekolah teman-teman. Malahan pernah kejadian. Pas jam pelajaran. Ada bekantan. Masuk kelas saya. Ngajar kimia. Dan buat kalian yang mikir. Kalau Kalimantan masih banyak hutan. Kalian salah teman-teman. Sekarang. Hutan Kalimantan. Itu udah kayak kemenangan MU gitu. Jarang-jarang. Dan. Tahun 2019 kemarin. Pak Jokowi netapin gitu. Dia ngebuka. Buat statement. Kalau ibu kota bakal pindah ke Kalimantan. Lebih tepatnya di sepaku Kalimantan Timur gitu. Dan jujur. Gara-gara ini saya sebel. Saya sebel karena. Ada beberapa anak muda di Kalimantan yang mikir. Kalau ibu kota pindah ke Kalimantan. Kalimantan akan seperti Jakarta. Metropolitan. Sehari-hari ngomong lo gue. Dipimpin Anis. Punya sirkit Formula E. Pokoknya yang Jakarta banget gitu. Dan. Jujur ya. Pas pertama kali saya ke Jakarta. Saya kesel banget. Gara-gara ngeliat ini nih. Mana nih. Ini. Hutan kota Jakarta. Hutan kota. Yang kayak gini kalian sebut hutan. Di Kalimantan ini namanya pekarangan teman-teman. Serius. Kalian tau ya. Konsep hutan itu. Pohon. 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 Ini kenapa ramean orangnya daripada pohonnya gitu. Iya dan. Kalau dulu. Kalimantan dijulukin paru-paru dunia. Karena hutannya yang lebat. Kalau hutannya kayak gini. Kalimantan mau dijulukin apa. Babi Maciato gitu. Dan mungkin kalian pikir. Ya elah nob nob. Namanya juga hutan kota. Asal kalian tau teman-teman. Di Balikpapan itu juga punya hutan kota. Dan beneran hutan gitu. Yang ngebedain cuma luas wilayahnya. Lagian kalian tau apa sih soal hutan. Kalian nih ngajarin anak Kalimantan soal hutan. Sama kayak kalian ngajarin anak Papua cara bertahan hidup dari alam gitu. Saya Novian terima kasih. Novian. Tepuk tangan buat Novian sekali lagi. Dari Balikpapan. Kita panggil lagi Dwiq dari Cikarang. Cikarang. Dwiq, Dwiq. Seorang pribadi dari Dwiq dan juga seorang pribadi dari Novian. Yang akan dikomentari oleh ketiga juri. Yang pertama mungkin dari seorang pribadi Ajis 2000. Tadi ngeliat nampilan Novian. Kan sebelumnya tuh ada Rahman ya. Rahman Balikpapan. Ini satu lagi juga dari Balikpapan. Novian tadi. Sebenernya kalo materi tuh gue denger kayak kritik-kritiknya banyak kan. Sampai yang terakhir tuh gimana keresahan lu terhadap orang-orang yang di Pulau Jawa. Yang sering dapet free village tuh bagus banget sih. Keren-keren-keren. Tapi kita liat hasilnya ya. Terus kalo Dwiq. Gila lu. Gue bangga jadi senero di Bekasi lu. Keren banget. Makasih. Makasih ya Bang. Udah keren ya. Mantap. Terima kasih Bang Ajis 2000. Berikutnya silahkan untuk Bang Radit Yadika. Silahkan Bang Radit. Dwiq. Tadi lucu banget sih. Kalo menurut gue ya. Apa namanya. Bener-bener delivery juga udah santai banget. Kayak udah biasa banget. Lo udah berapa tahun Dwiq stand up? Dari 2015. Dari 2015. Jualan mie ayam? 2010. Berarti lebih dulu? Mie ayam. Jualan mie ayam. Oke. Menarik ya Dwiq ya. Suka banget. Novian nih. Novian. Gue mungkin lo pengen kritik sosial atau apa gitu yang di belakang ya. Tapi kok kesannya jadi kayak yaudah nih. Gue kritik dan gue keren nih ada kritikan di belakangnya. Rasanya tuh jadi kayak gitu gitu. Kalo mau jangan nanggung tarik aja sebagai premis gitu. Bahwa lo datang ke Jakarta, keresahannya itu. Kok gak adil ya? Gitu aja sih. Oke berikutnya. Livi. Silahkan Livi Relata. Emang serius Dwiq dari Bekasi? Serius? Ya Bekasi. Jangan boong, serius? Ya mereka berdua dari Bekasi. Cikarang yang kemarin materi somai. Itu. Oh itu Cikarang. Cikarang. Ya Deki. Eh kenapa sih suka jualan orang-orang dari Bekasi? Apa? Iya kenapa suka jualan? Kan belok warung. Orang Bekasi suka jualan. Entrepreneur sana. Ada program Entrepreneurship Muda. Jadi emang itu kota pedagang juga emang disebutnya. Eh enggak loh. Saya jadi penasaran dari tadi. Dia ngomongin mie ayam kan. Saya juga ketawa-ketawa. Eh penasaran mie ayamnya. Dia seenak apa. Itu lucu banget sih. Good delivery. Tadi ada yang standing up close juga gak sih? Ya betul. Ya itu. Semua standing up close. Saya kakak-kakak banget. Saya pikir. Awalnya saya pikir yang paling terbaik itu Pak. Siapa namanya? Moa. Pak Moa. Ya. Pak Moa. Tapi kayaknya ini. Nomor satu deh di list saya. Dia sangat lucu. Saya suka dia. I like the way he delivers his jokes. Si Navian. Oke. I like it. Terima kasih Vivi. Terima kasih Vivi Renata. Terima kasih Dwiq dan juga Navian. Abis ini Gen masih ada dua komika terakhir. Dua komika terakhir. Yang sepertinya sudah tidak sabar juga dari tadi. Dia pengen menghibur di panggung ini. Betul sekali. Makanya jangan kemana-mana. Tetap di Suci Liga Komunitas. Let's make love. Sebelum pengumuman siapa yang lolos ke Grand Final. Ada komika asal komunitas Makassar dan Samarinda yang bakal perform. Makanya kalian jangan kemana-mana. Ini komika berikutnya Gen. Ya. Jauh juga dia Gen dari Makassar. Dari Makassar. Betul. Dan dia ini berprofesi sebagai pemadam kebakaran. Wow. Dia juga katanya kesini didorong oleh Water Cannon. Bukan. Dia yang suka nyari. Tus. Dari Makassar ya. Wow. Nyampe. Pribadi. Pribadinya pun sampai. Gak usah pribadi terus lah. Oke langsung saja kita panggil seorang pribadi. Dari stand-up Ido Makassar. Ini dia. Tamsil. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Tamsil. Saya bekerja di pemadam kebakaran itu sudah 13 tahun. Saya memilih jadi pemadam karena pemadam itu menurut saya. It's my dream. Dan selain karena tugasnya tolong orang. Saya senang jadi pemadam karena kerjaan pemadam itu sedikit santai. Beda dengan pekerjaan kebanyakan. Kalau pekerjaan yang lain itu sibuk di akhir bulan kejar target. Pemadam mah slow. Karena saya tidak pernah ditanya sama pimpinan. Tamsil. Ini sudah pertengahan bulan. Kenapa kebakaranmu cuma dua? Kau masih kurang 10 rumah. Ayo semangat cari kebakaran. Kalau perlu kasih dia promo. Kalau yang terbakar cuma dapurnya kasih gratis siram ruang tamunya. Itu tidak pernah. Dan kerjaan pemadam kebakaran itu memang kita menunggu. Nanti ada kejadian baru kita bekerja. Kadang sebulan tidak ada pekerjaan. Tapi kalau ada kebakaran. Kita setengah mati. Dan kita harus sabar. Karena bagaimana kita sudah berusaha cepat sampai di lokasi kebakaran. Sampai di sana kita dicacimaki. Dibilang lambat. Hei bos. Semua pemadam kebakaran yang ada di dunia. Pasti datangnya terlambat. Karena sudah terbakar baru kita dihubungi. Kalau tidak mau terlambat. Hubungi memang dari awal ya. Biar kita bisa janjian kan. Halo pemadam kebakaran. Iya mas ada yang bisa dibantu. Jadi begini pak. Kira-kira selasa jadwalnya kosong pak. Oh kalau selasa tidak bisa saya sibuk stand up. Rabu boleh. Jadi janjian gitu. Terus sebenarnya itu. Kita itu bukan terlambat tapi terhambat. Yang pertama di jalan macet. Sampai di lokasi kebakaran. Banyak orang yang berkerumun. Dan responnya itu beda-beda. Ada yang berusaha bantu memadamkan. Pakai ember. Biasanya ambil airnya di got. Pas disiram yang kena pemadam bukan apinya. Ada juga bantu angkat barangnya orang. Terus dijual. Ya pencuri banyak. Terus ada juga banyak yang nonton. Tapi tidak subscribe. Ya maksudnya. Berharap apa dari nonton kebakaran. Berharap ada giveaway dari damkar. Tidak ada. Jadi maksud saya kesenangan apa yang kau dapat. Dari nonton kebakaran. Kita itu di pemadam. Kalau ada kebakaran. Kasihlah kita kesempatan untuk bekerja. Walaupun banyak niatnya orang untuk membantu. Tapi menurut saya bantuan yang paling tepat itu. Kalau ada kebakaran adalah hubungi pemadam. Di sini kalau saya mau tanya. Ada yang simpan nomor telepon pemadam. Pasti jarang. Atau tidak ada. Terus kalau ada kebakaran apa yang dilakukan. Story. Guys. Ada kebakaran guys. Tolong hubungi pemadam guys. Yang hubungi pemadam tidak ada. Mbak Livi. Simpan nomor teleponnya pemadam. Simpan saja nomorku mbak. Tidak diminta-minta. Siapa tau tengah malam. Ada yang mau disemprot-semprot. Sekian dari saya saya Tamsil. Thank you. Beri teman-teman sekali lagi untuk Tamsil. Seorang pemadam kebakaran. Dari Stand Up Indo Makassar. Yes. Nah komika berikutnya. Ini dari komunitas Stand Up Indo Samarinda. Betul. Nah dia ini orang yang sudah berdamai juga. Seperti Anggi. Dan ini pasti akan memberikan penampilan yang sangat spesial. Langsung saja kita tampilkan. Ini dia. Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo Invisible People. Perkenalkan nama saya Budi. Nama lengkap saya si Budi dari Goa Hantu. Buat yang belum tahu. Saya itu enggak buta dari lahir ya. Saya butanya otodidak. Jadi sebelas tahun yang lalu. Saya itu belajar sendiri. Enggak ada yang ngajarin. Tahu-tahu berhasil. Pas sudah berhasil enggak bisa kembali. Enggak. Jadi saya itu. Sebelas tahun lalu itu mengalami kelainan mata genetik. Kata dokter itu biasanya kejadiannya karena keturunan. Tapi anehnya orangtuaku dua-duanya normal ya. Semenjak tahu hal itu orangtuaku jadi sering berantem. Karena bapakku mulai curiga sama mamaku. Mamaku juga mulai curiga ya. Sama dirinya sendiri. Tapi setelah kejadian itu berlalu. Sekarang mereka berdua sudah berdamai. Dan mereka berdua sekarang sudah mulai curiga sama aku ya. Jangan-jangan aku bukan anak mereka. Dulu ya. Sebelum aku buta. Aku mikir. Kalau jadi orang buta itu akan sulit. Ternyata setelah aku jalanin jadi orang buta itu gampang kok teman-teman. Ya. Semenjak buta aku jadi gampang sedih ya. Ya. Sedih banget teman-teman. Saking sedihnya. Pas pertama kali aku enggak bisa melihat itu. Sempat aku enggak keluar kamar sampai tiga hari ya teman-teman. Bukannya apa ya. Bingung nyari pintunya. Terus kesedihannya seorang-orang buta itu juga. Keluarga aku sendiri jadi sering nuduh aku gitu. Kalau di rumah. Misalkan ada sesuatu yang jatuh. Ya. Jadi. Yang paling aneh. Waktu kakakku lagi nonton MotoGP. Pas balapan. Marques jatuh. Yang dituduh aku. Padahal yang ku jatuhkan Rosi bukan Marques. Ya. Terus walaupun aku buta begini Alhamdulillah aku sudah menikah ya teman-teman. Ya. Sekarang kalian percaya kan kalau cinta itu memang buta. Ya. Jadi. Aku dan istriku itu menikah istriku modelnya cinta. Nah akunya modelnya buta kan. Bang Ajis sudah nikah bang? Oh. Buta coba bang ya. Terus juga dengan kondisi buta begini. Aku juga kuliah ya. Di Samarinda aku kuliah. Biasanya kalau aku pergi ke kampus. Aku pakai ojol. Aku order sendiri. Pas ojolnya datang. Ojolnya bilang begini kan. Mas Budi ya? Ya. Saya bilang. Ayo silahkan naik. Pas saya naik. Ojolnya negor kan drivernya. Mas kenapa duduk di depan katanya. Pindah mas belakang. Terus sebagai orang buta yang profesional. Saya itu punya kelebihannya. Pendengaran saya itu peka banget. Jadi kalau misalkan ada orang yang datang ke rumah saya. Saya itu sudah tahu dari pertama orang itu membuka pagar. Kalau bunyi pagarnya itu cetek. Biasanya pelan. Itu bapak saya yang buka. Terus ada yang datang lagi. Ceteng. Itu agak keras. Itu kakak saya. Yang terakhir. Juder. Nah itu saya. Nabrak pagar. Sekian dari saya. Terima kasih. Wow. Luar biasa sekali. Keren banget. Berita-bita sekali lagi untuk Budi. Budi. Dari Samarinda. Dan kita panggilkan lagi Tamsil ya. Ya. Sudah bergabung bersama kita Tamsil. Dan juga Budi. Tambut. Tamsil Budi. Tamsil Budi. Singkat ya. Oke. Kita akan langsung dengar komentar dari Bapak Ajis Doa Ibu. Yang tadi disindir ya. Sama Budi ya. Ayolah Bang. Tamsil dulu Tamsil. Tamsil dulu. Tamsil tadi saya suka yang bagian. Nonton kebakaran tapi gak subscribe. Itu lucu banget tuh. Ya kan kan. Lucu kan. Lucu. Cuman ya gitu. Karena kayaknya tidak yakin untuk mengeluarkannya tadi tuh. Terus ternyata tadi mau ngeriffing Livi tuh mau seperti apa. Ternyata gitu doang. Padahal sayang banget tuh diolah lagi. Bagus sebenernya. Dan agak pelan-pelan ya. Buat Budi. Eh sebelah sini Bud. Gue udah sebelah sini. Ah iya. Buat Budi. Makasih udah ngasih masukan buat saya buta ya. Makasih. Makasih. Tapi saya tidak akan mengikutimu. Ini Budi juga menambahkan lagi komika-komika di stand up Indo yang udah berdamai sama keadaan. Maksudnya kalau emang punya kekurangan ya jangan cuman ditangisin. Jangan cuman ngeluh ya. Tapi ya bisa melakukan sesuatu. Buktinya adalah Tamsil dan Budi. Tamsil sehat. Tamsil sehat. Tamsil sehat. Kok cuma pemadam. Tamsil sehat cuma dia pemadam French crop. Baru ini gue liat ada pemadam French crop ya. Sukses buat Tamsil dan Budi. Sukses. Terima kasih Bang Ajis. Terima kasih Bang Ajis. Silahkan Bang Radit untuk kasih komentar. Ya. Keduanya tuh rasanya masih di fase mempresentasikan yang lucu ya gitu. Sebelum akhirnya bener-bener ngomong, dokumentasikan apa kesalahan atau keresahannya gitu. Tipsnya sih sebenarnya terutama untuk Budi gitu ya. Kita bisa berangkat dari kesulitan, kesulitan dalam hidup aja dulu gitu. Kalau tadi kan kamu banyak berandai-andai ya dengan watifmu itu. Tapi kan sebenarnya dengan kondisi kamu ini banyak kesulitan yang bisa kamu bahas dan kamu cari sudut pandang komediknya kan. Ya misalnya orang ada film baru yang lagi rame itu gimana tangkepan kamu cara menikmatinya. Atau misalnya istri kamu mau pergi sama temen gitu gimana memastikan dia beneran sama temennya atau apapun lah gitu. Kesulitan-kesulitan itu, itu ladang komedi sebenarnya. Ketimbang hanya larinya ke tukang pijit, itu kan sangat lazim gitu. Tipe pancelain kamu juga berulang soal kejedot, gak bisa buka pintu, itu kan apa ya. Terlihat menulisnya itu, ah ini lucunya gini nih terus akhirnya dicarinya yang sama gitu. Ya tips aja sih kalau misalnya kamu bisa lebih rela dan lebih tulus gitu, nyari kesulitan yang bener-bener gak ditutupin ya. Jujur aja, susahnya apa sih? Gue begini tuh, susahnya apa sih? Menikah dengan kondisi ini, apa sih susahnya gitu? Kumpul keluarga, apa sih yang mereka bicarakan yang menurut gue menyusahkan gue gitu misalnya. Ya itu butuh level kedamaian dan ketulusan untuk akhirnya untuk jadi komik yang main di level seperti itu. Dan rasanya sih bisa gitu. Ya oke, itu aja. Terima kasih Bang Radit. Terima kasih Bang Radit. Silahkan Livi untuk kasih komentar. Lucu sih, oke. Iya oke. Oke juga. Tuh, sama aja dong berarti. Tadi protes kamu. Pokoknya ayah maunya yuk, kan yuk senior. Ya udah. Maksudnya bahasnya lebih panjang gitu kan. Ayah juga bingung mau ngomong sama dia apa, cuma oke aja. Yang pertama tadi ayah udah bilang be aja, maksudnya ini sekarang ayah bilang be aja lagi. Jadi lebih panjang kita ngobrol ya. Iya. Daripada komentar ya. Oke. Kalau Budi, lucu soalnya dia bilang si Bang ini belum nikah. Ayah baru tau dia belum nikah. Ayah juga baru tau ayah belum nikah. Kasian kayak di... Kasian. Kasian dia belum nikah ya malahan ya. Daripada dua peserta ini ya. Bukan masalah Budi-nya ya. Kan Budi ada yang lebih kasian sebenernya. Si Budi. Kenapa yang belum menikah. Kayaknya udah nikah. Tapi kan udah nikah. Jadi kayak kocak dia, judge-nya digodain. Terus kasian juga suka dituduh dia sama mami papinya kalo ada yang jatoh kan. Iya iya betul. Oke. Bagus dudanya oke lah. Oke. Terima kasih Livi. Dan juga Bang Aji serta Raditya Dika. Oke sepuluh komika telah memberikan penampilannya pada malam hari ini. Dan kita akan segera masuk ke pengumuman. Siapakah lima komika yang akan lolos ke babak Grand Final Suci Liga Komunitas. Dan kita akan memanggil sepuluh komika yang sudah perform untuk naik kembali ke atas panggung. Dan menerima takdirnya. Sudah ada sepuluh komika di depan kita yang memberikan penampilan terbaiknya pada malam hari ini. Tapi hanya ada lima komika yang akan lolos ke babak Grand Final Suci Liga Komunitas. Dan yang pertama lolos ke babak Grand Final Suci Liga Komunitas adalah... ... 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 Sekali lagi boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat kelima komika yang maju ke babak grand final suci Liga Komunitas. Wow. Dan buat teman-teman yang belum berhasil lolos ke babak suci Liga Komunitas masih bisa mengikuti audisi suci X. Boleh tepuk tangan sekali lagi buat teman-teman yang belum beruntung melanjutkan perjalanannya. Mereka akan bertemu di final dengan 5 peserta dari Sudden Death 1. Itu ada rame lah 5 orang. Lupa ya. Dia juga lupa. Sekali lagi boleh kita tepuk tangan buat suci Liga Komunitas malam ini yang sudah memberikan penampilan luar biasa. Terima kasih penonton di studio yang juga ada di rumah. Terima kasih juga para juri Bang Radit, Livi dan juga Bang Ajis Doibu. Dan kita akan kembali lagi setiap hari Jumat depan di Grand Final. Suci Liga Komunitas. Jam setengah 10 malam hanya di Kompas TV. Suci Liga Komunitas. Let's make. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!